Nah satu hal yang saya tidak suka kalau melihat penampakan seperti ini Nah ini adalah popok bayi yang dibuang sembarangan Nah itu ada banyak beberapa popok bayi yang dibuang sembarangan Ya pasti orang pada buang ke sungai Nah itu juga popok bayi Nah ini juga popok bayi Ini adalah salah satu alasan kenapa saya tidak memakaikan popok bayi kepada anak saya sendiri Jadi saya lebih suka sesuatu yang lebih alami, lebih natural dan lebih ramah ringkungan Gak apa-apa saya repot sendiri Asalkan saya tidak menghasilkan sampah-sampah seperti itu yang ujung-ujungnya ya Saya bukan mau bilang para ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab ya Jadi secara langsung kita sebagai ibu salah satu penghasil sampah Penghasil penyebab pencemaran lingkungan Dan asal kalian tahu saja Sampah popok bayi itu kalau sudah dibuang ya dibuang gitu saja Tanpa ada solusi bagaimana supaya Popok bayi itu tidak menumpuk dan mengembang seperti busa yang menjijikan Saya sendiri sangat jijik untuk menyentuh popok bayi yang sudah kotor, yang sudah ngembang dan dibuang sembarangan Siapa sih yang mau? Maka dari itu saya sendiri lebih memilih untuk tidak menggunakan popok bayi Meskipun terkesan sombong ya begitulah Ya meskipun terkesan sombong ya gitu deh Mau gimana lagi Emang kenyataannya seperti itu Seperti halnya saya pada anak saya Kemarin pada saat kami mudik Dari Sintang menuju Bengkayang itu kami menghabiskan waktu sekitar 10 jam Anak saya usianya sekarang setahun 10 bulan Dan saya tidak mengenakan popok sekalipun pada anak saya Jadi adanya saja anak saya ingin buang air kecil Akan selalu kami ingatkan untuk buang air kecil Setiap diperhentian kami Kami akan mengejak anak kami untuk buang air kecil Dan kebetulan anak kami Meskipun dalam usianya setahun 10 bulan Untuk buang air besar dia sudah bisa meminta untuk buang air besar sendiri Jadi makanya kami berdua sebagai pak yang dan mayang Tidak perlu khawatir Kalau anak kami tidak menggunakan popok pada saat perjalanan jauh Seperti mudik kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!